Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MOVASU CAT dengan tutorial BASIC-TUTORIAL HOW TO CREATE CURVA OBJECK Oke, buka aplikasi GW3D software, dan pertama saya akan klik SKET, dan kemudian kita pilih top plan Anda bisa klik OK Selanjutnya untuk CREATE CURVA, Anda bisa klik drop-down ini, dan pertama kita bisa CREATE CURVA dengan POINT CUVE Anda bisa klik ikon ini Saya akan spesifikasi poin pertama di poin ini, dan poin kedua di sini, dan poin ketiga di sini Oke, kita perlu membuat poin ketiga untuk membuat poin ini, Anda bisa klik OK Selanjutnya untuk editing, Anda bisa klik poin ini, dan Anda bisa bergerak ke tempat lain Oke, seperti ini Pilih kedua untuk CREATE CURVA, Anda bisa menggunakan poin kontrol, Anda bisa klik ikon di sini, Anda bisa klik ikon kontrol ke tempat lain Selanjutnya, kita perlu membuat 4 poin, 1, 2, 3, dan kemudian 4, dan Anda bisa menghubungi komentar kontrol ke tempat lain Oke, untuk editing kub ini, berdasarkan poin, ini adalah poin, oke, dan Anda bisa edit di sini, dan untuk kub ini, Anda bisa edit dari poin di sini, terima kasih. Pilih kedua di sini, poin, oke, atau Anda bisa klik poin ini Pilih kedua untuk CREATE CURVA, Anda bisa CREATE dengan 3 poin konik, Anda bisa klik ikon ini Selanjutnya, Anda perlu spesifikkan poin pertama, saya akan klik poin ini Dan poin kedua, klik atas poin ini Dan poin kedua, saya akan klik atas poin ini Oke, kita CREATE CURVA dari 3 poin, 1, 2, dan 3 Oke, Anda bisa klik poin ini Dan poin kedua di sini Dan poin ketiga, saya akan klik atas poin ini Oke Pilih kedua, opsi terakhir untuk CREATE CURVA, Anda bisa CREATE dari poin, cloud curve Tapi pertama, kita perlu CREATE 4 poin, Anda bisa klik atas poin ini Oke, selanjutnya, saya akan CREATE poin di sini, 1, 2, 3, dan 4 Oke, saya akan klik atas poin ini, 1, 2, 3, dan 4 Selanjutnya, Anda bisa OK untuk CREATE poin cloud curve Oke, kita CREATE CURVA Anda bisa CREATE dari poin, saya akan CREATE ke poin ini Ini di sini Oke, dan saya akan CREATE ke poin ini Oke, untuk CREATE dengan poin cloud, Anda bisa CREATE poin dulu Saya akan CREATE di sini Oke, dan kita CREATE di sini Oke, selanjutnya Anda bisa CREATE icon ini Poin cloud curve 1, 2, 3, dan 4 Kita bisa Etc Oke, kita bisa CREATE soal yang później Sekarang, kita bisa CREATE poin Oke, tutorial